Terima kasih. Dan setelah itu MJ dibawa ke Polda Guruntalo untuk diperlukan. Tidak ada, tersangka hanya satu, dilakukan sendiri. Untuk perkara ini, masalah ini, dicuri oleh si pelaku masih utuh, dan diamankan di Polda Guruntalo. Meminta keterangan saksi-saksi yang pada saat itu mengetahui. Dia mempelajari dulu situasi di seputaran toko tersebut, sebelum yang bersangkutan masuk di dalam toko. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar pukul 1, pelaku MJ datang ke toko Rehan. Dan mengecek situasi atau keadaan sekitar toko Rehan Audio. Beberapa menit kemudian, karena keadaan dilihat sudah sunyi, sudah aman, sehingga MJ membuka gembok toko tersebut dengan menggunakan martil. Setelah terbuka gembok tersebut, maka MJ langsung masuk ke dalam toko audio dan menggunakan martil. Terima kasih telah menonton!